Intro Kalau kemarin kita sudah versuskan Transjakarta dengan Metrobus Istanbul Kali ini Aksanation bakal versuskan kembali Transjakarta Dengan bus negara tetangga kita yaitu Singapura Hmm, kali ini Aksanation merasakan langsung bagaimana sensasi bus di Singapura Namun jika ada info yang kurang, mohon maaf banget ya Bisa ditambahkan dari teman-teman Langsung aja jangan lupa subscribe terlebih dahulu Intro Pertama Bus di Singapura menggunakan bus lodek Di Singapura juga ada dua jenis bus yaitu bus biasa dan bus tingkat Untuk naik bus di Singapura, pelanggan menunggu di halte di tepi jalan Di halte sudah dilengkapi dengan informasi hingga kode bus Dan nunggu bus yang sesuai jurusan Untuk akses di Fable, karena tidak ada kernet bus Maka pelanggan di Fable akan dibantu oleh sang supir Dan sayangnya disini tidak ada mesin untuk isi ulang saldo Bagaimana dengan di Jakarta? Kita tahu jika halte di Jakarta berada di tengah jalan Dengan pelanggan harus menggunakan jembatan penyeberangan orang Halte di Transjakarta dilengkapi dengan alat isi ulang saldo otomatis di setiap haltenya Pelanggan Transjakarta menunggu bus sesuai dengan koridornya Sehingga lebih tertib Selain itu, Transjakarta juga dilengkapi dengan wifi Hingga mesin minuman Dan untuk akses di Fable, kini sebagian GPO sudah disediakan lift Kedua penumpang bus di Singapura melakukan tab pembayaran langsung di dalam bus saat naik Tarifnya sendiri 1 dolar Singapura atau sekitar 10 ribu rupiah untuk sekali pembayaran Di dalam busnya, untuk bus biasa sama dengan bus dalam Metro Trans di Jakarta Sedangkan di bus tingkat di dalamnya sama dengan bus City Tour di Jakarta Tidak ada prioritas bagi penumpang perempuan dan laki-laki Bus berhenti di setiap halte Namun tidak ada announcer yang memberi tahu di mana halte di setiap pemberhentian Di beberapa, jalur bus di Singapura juga menunggukan jalur sendiri dengan garis kuning Dan alhamdulillahnya, warga Singapura tidak ada yang menggunakan jalur bus kecuali memang untuk belok Di Transjakarta, pengunjung membayar dikit masuk halte Baik menggunakan tap cash ataupun QR Code dengan harga 3.500 rupiah Di dalam bus ada spes penumpang perempuan Di Transjakarta, ada announcer di setiap halte yang akan berhenti Dan pengunjung antri sesuai dengan koridornya Ketiga, saat hendak turun penumpang bus di Singapura Tidak melakukan tap out, keluar lewat pintu samping dan silahkan melanjutkan perjalanan Satu lagi, karena halte di Singapura di sisi kiri jalan dan antar halte tidak bersatu Maka ketika akan memutar balik jika kelewatan tempat yang kita tuju Maka kita harus menyebrang dan membayar 1 dolar Singapura lagi ketika kembali naik busnya Selain itu, yang membuat Aksanesan bingung karena bukan warga disana Adalah, jalur yang dilalui bus biasanya akan berbeda Misalnya, kita mau ke lokasi A menggunakan bus kode 01 Nah, ketika pulang lagi, maka kita harus menggunakan bus dengan kode yang berbeda Bisa aja 02, 03, dan lain sebagainya Lalu bagaimana dengan Tras Jakarta? Karena letak halte di tengah, maka ketika kita terlewatkan halte Kita tinggal turun dan berganti bus, tanpa ada biaya tambahan sama sekali Selain itu, busnya masih dalam 1 jalur Sehingga ketika kita dari Blok M mau menuju kota tua Naik bus 01, maka pulangnya kita juga naik bus dengan kode yang sama Oh iya, jangan lupa tap out ya jika keluar dari bus di Tras Jakarta Nah, itu tadi perbedaan bus di Jakarta dan Singapura Mohon maaf jika ada kekurangan informasi yang disampaikan Jika ada yang mau menambahkan pengetahuannya, sangat dipersilahkan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton, jangan lupa di share dan di subscribe Wassalamualaikum, salam konten positif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!